Saya mau bicara tentang returan tiket Banyak sekali teman-teman kita disini yang salah kaprah Bingung Ke returan tiket kenapa ada yang cuma 2 minggu, ada yang cuma 1 minggu Bahkan kenapa ada yang 3 bulan Why? Saya jelaskannya, kalau kalian beli mandiri Di beberapa aplikasi Itu returannya cepat Returan cepat Sekitar 1 minggu sampai 2 minggu Biasanya sih 2 minggu Tapi kalau kalian belinya di agent travel tiket Ya, ini kan dia legal Jadi istilahnya ini bisa memakan waktu lebih lama Kenapa? Karena 1 travel beli dengan maskapa itu pembayaran biasanya per Per apa ya Kayak kai cipiao Jadi dia orang itu buka Buka cek Buka cek Jadi mereka mesti nunggu cek dimaksud dulu baru bisa dilakukan peraturan Nah disini ya memakan Waktu sedikit lebih banyak Terkait berapa returan ini Seperti yang semalam saya omongin Ini tergantung maskapai masing-masing Saya tidak menetapkan maskapai apa Dan Berapa jumlanya Saya cuma perkirakan Ada maskapai yang rendah itu bisa sampai 50% Ada yang tinggi itu bisa sampai 80% Dan ini dia juga mengikuti arus dari pemerintah ketetapan ini Ada Ada berpengaruh gak terhadap peraturan ini Biasanya kalau gak ada masalah Peraturan pribadi atas keinginan lo orang itu Returnya sedikit lebih murah Karena dia kena denda Itu biaya administrasi Kedua maskapai kan gak mau tahu Lo orang mau bisa pulang Gak bisa balik Atau mau pulang gak bisa pulang Itu kan urusan anda Kamu kalau mau pulang ya enggih silahkan Tapi kalau gak bisa balik itu urusan kamu Jadi sebenarnya ini gak ada hubungan dengan maskapai Tapi antara kebijakan pemerintah dengan kalian Jangan disalahkaprahkan lagi ya Ingat Jadi lo orang Kenapa returan 3 bulan ini bisa terjadi apa-apa Enggak peduli lo orang beli dengan siapa Yang penting dia legal Ya Gak usah takut Itu Apa Setiap kali lo orang beli Dia returnya ke rekening siapa Returnya atas nama siapa Nanti jelas Ya Kalau misalnya ada agensi yang ngebuangin kamu Atau orang yang kamu suruh beli itu ngebuangin kamu Apa segala-galanya Itu bisa dilaporkan Tapi gue rasa gak bakal ada orang yang berusaha ini Mau nyerahkain diri dia sendiri Jadi jangan pada panik 3 bulan itu penetapan dari Dari pihak travelingnya Eh travelnya sendiri gitu loh Jadi jangan gugup loh orang Jangan gugup Ya Sekali lagi saya jelaskan Yang retur Yang retur bisa cepat itu Kalau kalian beli secara mandiri Di aplikasi-aplikasi Dan beli secara direct Tidak melalui travel Tapi kalau melalui travel Biasanya waktunya memakan lebih banyak Karena mereka menggunakan Cek dalam pembayarannya Sehingga Peraturannya lebih ribet Dan memakan waktu lebih lama Ngerti ya Jangan ada yang Wah Ke dia kok cuma 2 minggu Yang ini kok Returannya sampai 3 bulan Kenapa Ya itu Ngerti ya Jadi Jangan ada yang goncang Jangan ada yang ngerasa Ini bisa ditipu Enggak-enggak Ini memang prosedurnya Terus peraturannya berapa Ini sangat Susah diomongin Karena kenapa Ada sebagian orang ngerasa Ada sebagian travel ngerasa Modal saya segini Saya jual ke dia segini Diretor dari maskapai Segini Misalnya ya Misalnya Ini kita ngambil misalnya aja ya Pihak travel beli dari maskapai Sebesar Harga 9 ribu Misalnya ya 9 ribu Dia jual ke kamu 11 ribu Terus diretor dari maskapai Sebesar Ini kan bingung Jadi dia mesti Retur ke kamu Ada yang baik Dia untungnya juga Dia gak mau Jadi Dia balikin kamu Berserta untungnya 7 ribu Plus untungnya 2 ribu 9 ribu dibalikin Tapi kalau ada yang ngerasa Aku udah gaji Ada travel yang ngerasa Kan kebijakan travel masing-masing Sekali lagi ya Jadi travel ngerasa Saya sudah buka Tapi karena ini Udah termasuk dalam hitungan Apa Kas yang mereka Hitungan nanti ribet Jadi Kalau misalnya Lu beli 11 ribu Dipotong Keuntungan Dan returannya Karena dia Untungnya tetap diambil Gitu loh Ya kita sebagai manusia Kita juga mesti Apa Pegang hati masing-masing Dia juga usaha Dia juga sewa tempat Ya Lu kalau gak ngasih Dia coni ini Dia udah bantuin kamu Apa segala macem Kan Gak enak juga lah Jadi ini Gue rasa Untuk masalah Seperti ini Gimana ya Ya tergantung Dari kalian masing-masing lah Mau apa enggak Memberikan keuntungan ini Kepada Pihak Travel yang membantu Kamu booking ini Jadi gak bisa dipaksain Jadi Masalahnya juga sedikit Bingung Hitungannya Tapi ya Faktanya begitu Hitungannya ya begitu Warna